Bersa transfer Bersama kami berikut ini ya Iwan Setiawan Iwan resmi dipecat dari kursi kepelatihan Persela Lamongan Hasil buruk yang diperoleh Laskar Joko Tengkir selama ini menjadi penyebabnya Di tangan Iwan, Persela hanya meraih 3 kemenangan, 3 imbang dan 8 kekalahan Hingga pekan 14 mereka hanya berkutat di papan bawah saja Milo Mircez Lija Milo bisa menjadi opsi pelatih baru bagi Persela Lamongan Apalagi juru taktik asal Bosnia ini sedang tanpa klub usai berpisah dengan PSM Milo sejatinya sangat tak kerap dengan tim-tim Jawa Timur Ia pernah menukangi arema FC hingga Madura United David Da Silva Penyerang asal berhasil ini makin dekat dengan Persib Bandung Kedua belah pihak bahkan dikabarkan sedang menjalin negosiasi Terlebih, Mong Bandung memang disebut-sebut ingin mengganti Kastilion di putaran kedua Sementara Da Silva berpotensi dilepas oleh timnya di Malaysia Marco Mota Persija dikabarkan juga akan mengevaluasi salah satu pemain asingnya Nama Mota disebut-sebut ialah pemain yang akan dilepas Kontribusi mantan pemain Juventus ini di Liga 1 memang dinilai sudah menurun Sejauh ini, ia sudah bermain 11 laga dan mengoleksi 3 kartu kuning Jan Mota Selain Marco Mota, nama Jan Mota juga rentan di Depak Persija Jakarta Pasalnya penampilannya sejauh ini belum terlalu bisa dibanggakan Pertahanan macan kemayoran termasuk rapu karena sudah kebobolan 13 gol Jan Mota mesti segera berbenah jika tak ingin dievaluasi manajemen Makan Konate Konate menjadi pemain asing yang banyak diminati tim-tim Liga 1 Salah satunya ialah PSUIS Semarang yang memang sedang mencari playmaker Supporter Mahesa Jenar sudah mendesak manajemen mendatangkan pemain tim Nesmali itu Namun Konate juga diminati oleh RMA FC, Persija hingga Persib Bandung Patrick Wanggai Wanggai secara menunjukkan resmi dilepas seran Cilekon FC Penampilannya tak sesuai ekspektasi nampaknya menjadi alasan ia didepak Wanggai lalu bergabung ke selut United yang juga bermain di Liga 2 Mantan pemain tim Nesmali ini bahkan sudah menyumbangkan gol untuk sulut United Rendy Juliansyang Sama dengan Wanggai, Rendy juga didepak dari Rans Cilekon FC Kabar yang berkembang, pemain tim Nesmali ini tidak berkembang selama di Rans Ia juga akhirnya direkrut sulut United bersama Wanggai Rendy diharapkan bisa menemukan performa terbaiknya bersama Hiu Utara Hambali Tolib Hambali berpotensi berpisah dengan Persebaya Surabaya Sebab kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2021 Memang manajemen masih bisa membuat Hambali bertahan dengan memperpanjang kontraknya Menurut kamu, pantaskah Hambali stay atau out dari Bajal Ijo? Flavio Beck Jr. Selain Konate, Flavio juga dikait-kaitkan dengan PCS Semarang Memang Laskar Mahesa Jenar ingin menggantikan Brian Ferreira dengan playmaker baru Flavio bukanlah pemain yang asing bagi masyarakat Semarang Penggawa asal Brazil ini sempat bermain di Mahesa Jenar musim 2020 lalu Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosier, dan beberapa media lainnya Betul-betul tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya